Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Pak Ruruski Kurniawan Saya dari jurusan fisika Fakultas MIPA Selamat datang di Mata Kuliah Kewirausahaan berbasis Sains Saya ucapkan selamat bergabung kepada seluruh mahasiswa yang telah mengambil mata kuliah ini Perkenalkan, saya Pak Ruruski Kurniawan dosen yang akan mengampu mata kuliah ini selama satu semester Silahkan Anda subscribe channel Youtube saya karena materi pada perkulian ini dapat Anda akses melalui channel Youtube saya Anda juga boleh like, share agar video ini bermanfaat untuk orang yang lebih banyak Baiklah, sebelum kita mulai perkulian pada hari ini kita awali dengan berdoa silakan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing berdoa, dipersilakan Selesai Pada video kali ini kita akan berdiskusi tentang mengelola sumber daya manusia Materi diskusi pada video kali ini akan disajikan oleh kelompok 5 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Perkenalkan, nama saya Suci Layatu Zahro bisa dipanggil Suci Saya adalah seorang mahasiswa Universitas Negeri Malang Program Studi S1 Pendidikan Fisika Halo Rek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Putri Cahyawulandari Dari S1 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang Offering AB Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 5 Kawirausahaan berbasis S1 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang Offering AB Ingin mempresentasikan tentang topik Mengelola sumber daya manusia Sebelum kami mempresentasikan materi tersebut Perkenalkan, nama-nama anggota kelompok kami Yakni Hansa Ega Fadila Dengan NIM 200-321-61-48-50 Yang kedua Mauludi Rifthia Al-Singjih Dengan NIM 200-321-61-49-10 Yang ketiga Suci Layatu Zahro Dengan NIM 200-321-61-48-17 Dan yang terakhir Saya sendiri Putri Cahya Wulandari Dengan NIM 200-321-61-48-72 Baik Beberapa subtopik Yang akan kami bahas Yakni Yang pertama Tentang sumber daya manusia Yang kedua Manajemen sumber daya Yang ketiga Fungsi manajemen sumber daya manusia Yang keempat Tujuan manajemen sumber daya manusia Yang kelima Kemampuan sebagai wirausaha Yang keenam Sikap dan profil wirausaha Yang ketujuh Ciri seorang pawira usaha Dan yang terakhir Strategi mengembangkan sumber daya manusia Baik sebelum ke materi tersebut Ada kutipan dari Bapak Ridwan Kamil Yang berbunyi Tidak ada kesuksesan Tanpa kerja keras Tidak ada keberhasilan Tanpa kebersamaan Dan tidak ada kemudahan Tanpa doa Baik yang pertama Yakni sumber daya manusia Sumber daya manusia Sumber daya manusia adalah Satu faktor yang sangat penting Yang tidak dapat dilepaskan Dari perusahaan Sumber daya manusia Merupakan kunci Yang menentukan perkembangan perusahaan Pada hakikatnya Sumber daya manusia Berupa manusia yang dipekerjakan Di sebuah organisasi Sebagai penggerak Pemikir Dan perencana Untuk mencapai tujuan organisasi tersebut Nah Pengertian sumber daya manusia Dapat dibagi menjadi dua Yakni dalam artian mikro Dan yang kedua adalah makro Secara mikro Yakni individu Yang bekerja Dan menjadi anggota suatu perusahaan Atau institusi Dan biasa disebut sebagai Kebagawai Buruh Karyawan Bekerja Tenaga kerja Dan lain sebagainya Pengertian secara makro Yakni penduduk suatu negara Yang sudah memasuki Usia angkatan kerja Baik yang belum bekerja Maupun yang sudah bekerja Secara garis besar Sumber daya manusia adalah Individu Yang bekerja Sebagai penggerak Suatu organisasi Baik institusi Maupun perusahaan Dan berfungsi Sebagai aset Yang harus dilatih Dan dikembangkan kemampuannya Untuk selanjutnya Akan dipaparkan oleh teman saya Baik Pembahasan yang kedua adalah Manajemen sumber daya manusia Kita masuk ke dalam Definisi atau pengertian Manajemen sumber daya manusia Jadi Manajemen sumber daya manusia Dapat diartikan Sebagai perencanaan Pengorganisasian Pengarahan Dan pengendalian Atas pengadaan tenaga kerja Pengembangan Kompensasi Pengintegrasian Pemeriharaan Dan pemutusan Hubungan kerja Dengan sumber daya manusia Untuk mencapai Sasaran perorangan Pengorganisasian Dan masyarakat Lalu Apa sih pentingnya Manajemen sumber daya manusia ini Jadi Manajemen sumber daya manusia Sangat dibutuhkan Guna meningkatkan produktivitas Serta efektivitas Dan efisiensi Dalam penggunaan sumber daya manusia Selanjutnya Yang ketiga Adalah Fungsi manajemen sumber daya manusia Berikut Fungsi-fungsi operasional Manajemen sumber daya manusia Yang pertama adalah Pengadaan tenaga kerja Dalam pengadaan tenaga kerja ini Juga terdapat beberapa fungsi Yang pertama Analisis pekerjaan Analisis pekerjaan ini Merupakan penyelidikan yang sistematis Untuk memahami tugas-tugas Keterampilan Dan pengetahuan Yang dibutuhkan untuk Melaksanakan pekerjaan Dalam sebuah organisasi Yang kedua Perencanaan tenaga kerja Yaitu Proses penyediaan tenaga kerja Dalam kuantitas Dan kualitas Yang diperlukan Oleh sebuah organisasi Pada waktu yang tepat Agar tujuannya dapat dicapai Selanjutnya Penarikan tenaga kerja Hal ini bertujuan Untuk memperoleh Sejumlah calon pegawai Yang memenuhi persyaratan Atau bisa dikatakan Berkualitas Selanjutnya Adalah Perencanaan tenaga kerja Yang bertujuan Untuk mendapatkan Pegawai Yang dapat membantu Tersapainya Sejumlah perusahaan Atau usaha Untuk memperoleh Jumlah tenaga kerja Yang diperlukan Selanjutnya Yang kedua Adalah Pengembangan pegawai Pengembangan pegawai ini Biasanya dilakukan Melalui proses Orientasi Pelatihan Maupun pendidikan Pada hakikatnya Yang ditujukan Untuk menyesuaikan Persyaratan Atau kualifikasi Yang dibutuhkan Untuk melaksanakan Pekerjaannya Dengan Kualifikasi yang dimiliki Pegawai sekarang Selanjutnya Selanjutnya Adalah Perencanaan Pengembangan karir Perencanaan karir Adalah Satu proses Yang memungkinkan Seseorang Memilih Tujuan karir Dan mengenali Cara atau jalur Untuk mencapai Tujuan tersebut Pengembangan karir Adalah Suatu pendekatan Formal Yang diambil Dan digunakan Organisasi Untuk menjamin Agar orang-orang Dengan Kecakapan Dan pengalaman Yang layak Tersedia Ketika dibutuhkan Dan yang keempat Adalah Penilaian Kinerja Nah Penilaian Kinerja ini Merupakan Sebuah proses Yang ditujukan Untuk memperoleh Informasi Tentang Kinerja Pegawai Informasi Ini Dapat digunakan Sebagai input Dalam melaksanakan Hampir semua Aktivitas Manajemen Sumber daya Manusia Yaitu Promosi Kenaikan Gaji Pengembangan Dan Pemutusan Kerja Selanjutnya Yang kelima Ada Kompensasi Kompensasi Ini Merupakan Segala Bentuk Penghargaan Atau Outcome Yang diberikan oleh Organisasi kepada Pegawai Atau Kontribusi Atas Kontribusi Yang diberikan Kepada Organisasi Kompensasi Biasanya terdiri Dari gaji Poko Intensif Dan Kesejahteraan Pegawai Yang kelima Yang kelima Yang kelima Adalah Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Keselamatan Kerja Meliputi Perlindungan Pegawai Dari Kecelakaan Di Tempat Kerja Sedangkan Kesehatan Merujuk Kepada Kebebasan Pegawai Dari Penyakit Secara Fisik Dan Mental Yang ketujuh Ada Pemutusan Hubungan Kerja Pemutusan Hubungan Kerja Ini Didefinisikan Sebagai Pengakhiran Hubungan Antara Pekerja Dan Pengusaha Sehingga Berakhir Pulaha Dan Kewajiban Di antara Mereka Yang Biasanya Disebabkan Oleh Berbagai Alasan Materi Selanjutnya Adalah Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia Tujuan Dari Manajemen Sumber Daya Manusia Yang Pertama Adalah Memberikan Sasaran Kepada Manajemen Tentang Kebijakan Sumber Daya Manusia Guna Memastikan Organisasi Memiliki Tenaga Kerja Yang Termotivasi Dan Berkinerja Tinggi Yang Kedua Melaksanakan Dan Memelihara Semua Kebijakan Dan Prosedur Sumber Daya Manusia Yang Diperlukan Untuk Memastikan Pencapaian Tujuan Organisasi Yang Ketiga Membantu Perkembangan Arah Dan Strategi Organisasi Secara Keseluruhan Yang Keempat Menyediakan Bantuan Menciptakan Kondisi Yang Dapat Membantu Manajer Lini Dalam Mencapai Tujuan Mereka Yang Kelima Mengatasi Krisis Dan Situasi Sulit Dalam Hubungan Antar Pegawai Untuk Memastikan Tidak Adanya Gangguan Dalam Kecapaian Tujuan Organisasi Yang Keenam Menyediakan Sarana Komunikasi Antara Karyawan Dengan Manajemen Organisasi Yang Ketujuh Bertindak Sebagai Penjamin Standar Dan Nilai Organisasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia Selanjutnya Adalah Kemampuan Sebagai Wirausaha Kemampuan Yang Perlu Diasas Sebagai Wirausahawan Yang Pertama Adalah Kemampuan Teknis Yaitu Kemampuan Memimpin Manajemen Manajemen Keuangan Dan Organisasi Ditunjang Oleh Kemampuan Berkomunikasi Baik Lisan Maupun Tulisan Serta Kemampuan Untuk Menganalisa Sehingga Cepat Dalam Mengambil Keputusan Yang Kedua Kemampuan Dalam Manajemen Bisnis Kemampuan Perencanaan Dan Mengelola Manajemen Bisnis Seperti Menyusun Rencana Menjalankan Rencana Melakukan Kontrol Dan Mengambil Tindakan Atau Keputusan Yang Ketiga Kemampuan Pribadi Mampu Mengendalikan Diri Berdisiplin Tidak Gentar Mengambil Resiko Yang Telah Diperhitungkan Inovatif Dan Memiliki Visi Dalam Menjalankan Usaha Dan Kehidupannya Selanjutnya Adalah Sikap Dan Profil Wirausaha Sikap Dan Profil Yang Sebaiknya Dimiliki Oleh Wirausaha Yang Pertama Kreatif Dan Inovatif Banyak Ide Atau Gagasan Dalam Segala Hal Yang Meliputi Produk Baru Metode Baru Dan Pasar Baru Yang Kedua Mencari Dan Mengisi Peluang Mencari Dan Mengisi Peluang Baik Dengan Cara Membuka Pasar Baru Atau Produk Baru Dapat Melihat Peluang Dengan Melakukan Inovasi Terhadap Produk Yang Ada Sehingga Dapat Menghasilkan Produk Dengan Harga Yang Lebih Dan Atau Performance Yang Lebih Baik Yang Ketiga Orientasi Pada Konsumen Harga Yang Wajar Layak Dan Kompetitif Performance Produk Pelayanan Kurna Jual Untuk Beberapa Produk Tertentu Serta Mengutamakan Kepuasan Dan Manfaat Bagi Pelanggan Dan Stakeholder Yang Keempat Berani Melakukan Ekspansi Dan Diversifikasi Bisnis Berani Melakukan Ekspansi Dan Diversifikasi Bisnis Dengan Tujuan Untuk Memperbesar Usaha Dan Keuntungan Yang Terakhir Berani Dan Sikyap Menghadapi Resiko Meliputi Resiko Keuangan Resiko Persaingan Resiko Produksi Resiko Pasar Resiko Kegagalan Pengembangan Produk Baru Selanjutkan Presentasi Poin Ketujuh Ada Diri Seorang Berwisaha Diri Seorang Berwisaha Atau Berasal Yang Suks Itu Anda Sembilan Yang Pertama Mempunyai Visi Mempunyai Visi Visi Ini Sangat Penting Karena Bisa Membentuk Seorang Berwisaha Untuk Mencapai Tujuannya Dan Cita-citanya Pada Awal Pembentukan Bisnisnya Yang Kedua Ada Kreatif Dan Inovatif Kreatif Inovatif Banyak Ide Atau Bebasan Dalam Menentukan Produk Produk Baru Metode Baru Ataupun Pasar Baru Hal Ini Digunakan Untuk Bisa Meningkatkan Bisnis Masya Yang Ketiga Memanfaatkan Peluang 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 Di Dunia Ini Sangat Sangat Lah Besar Dan Banyak Dari Mana Dengan Begitu Pelaku Berusaha Mampu Harus Mampu Mendapatkan Dan Menghususkan Ruang Yang Ada Yang Keempat Orientasi Pada Pelanggan Orientasi Pada Pelanggan Memberikan Dan Menurahkan Segala Pemikiran Kita Terkait Hal-hal Yang Terpenting Yang Dibutuhkan Pelanggan Sebagai Tingkat Tertinggi Dalam Suatu Prioritas Jadi Kita Harus Memprioritaskan Pelanggan Untuk Mendapatkan Keuntungan Di Pasar-pasar Mereka Yang Kelima Berani Menerima Tantangan Di Setiap Hidup Punya Tantangan Karena Kalau Tidak Ada Tantangan Kita Tidak Bisa Berkembang Dan Kita Harus Berani Menerima Tantangan Ketidak Pasian Itu Yang Kan 6 Membawa Usaha Ke Arah Kemajuan Seorang Perusaha Harus Bisa Membawa Usaha Mereka Ke Arah Kemajuan Yang Ketujuh Berjiwa Kompetisi Berjiwa Kompetisi Ini Juga Sangat Penting Karena Di Dalam Dunia Bisnis Pasti Pasti Yang Namanya Kompetisi Kompetisi Pada Pasar Kompetisi Pada Perusahaan Kompetisi Pada Keriawan Keputusan 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 Tepat Mengambil Keputusan Keputusan Yang Diambil Harus Sangatlah Tepat Karena Dalam Berbagai Hal Sangat Penting Yang Akan Menunjang Ke Berhasilan Bisnis Yang Terakhir Berjiwa Sosial Karena Berjiwa Sosial Kita Bisa Dapat Membantu Orang Juga Berwibawa Melatih Berwibawa Kita Sosial Karyawan Dan Yang Paling Penting Bersedak Kalah Karena Sebagian Sertamu Itu Adalah Anak Yang 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 Orang Akhir Poin Kedulapan Strategi Pengembangan SCM Strategi Pengembangan SCM Ini Ada Lima Yang Pertama Pelatihan Pelatihan Ini Dapat Dilakukan Dan Mengembangkan Stil Individu Dalam Bentuk Peningkatan Keterampilan Pengatauan Dan Sikap Para Karyawan Atau Diri Kita Sendiri Yang Kedua Pendidikan Pendidikan Ini Diperlukan Untuk Mengatasi Berbagai Hal Pemasangan Pada Kekerjaan Mereka Yang Mudah Karena Pendidikan Mengajarkan Langkah Dan Cara Dibunakan Dalam Menatasi Permasalahan Tersebut Jadi Dalam Hal Ini Pengalaman Sada Juga Kurang Cukup Tapi Pengalaman Tersebut Bisa Menunjang Untuk Menatasi Pasalah Tersebut Yang Ketiga Pembinaan Pembinaan Dapat Dilakukan Dengan Mengatur Dan Membina Manusia Sebagai Subsistem Organisasi Melalui Program-program Perencanaan Yang Yang Keempat Ada Recruitment Recruitment Ini Dapat Dilakukan Untuk Memperoleh SDM Yang Sesuai Klasifikasi Kebutuhan Perencanaan Jadi Kita Bisa Merecruit Pada Waktu Penerimaan Kerja Yang Dibutuhkan Oleh Kebutuhan Jadi Kita Bisa Memilah Dan Memilih Salon Karyawan Yang Akan Kita Ajak Dalam Organisasi Yang Keempat Perubahan Sistem Dilakukan Untuk Menyelesaikan Sistem Dan Prosesur Organisasi Yang Mengatuh Pada Tujuan Atau Target Perusahaan Pada Waktu Itu Selanjutnya Ada Kesempatan Memberikan Kesempatan Pada Karyawan Untuk Menyalurkan Ide Dan Gagasannya Hal ini Dapat Juga Hal ini Dapat Juga Kita Mendapatkan Ide Ide Dari Karyawan Karena Kadang Pemikiran Pemikiran Orang Berbeda Jadi Kita Bisa Memasukkan Ide Karyawan Tersebut Yang Bernilai Positif Dan Mengurangi Yang Egetif Dengan Begitu Karyawan Akan Lebih Berkonsribusi Dalam Mengembangkan Pengusahaan Selanjutnya Penghargaan Penghargaan Terhadap Karyawan Yang Berprestasi Merupakan Telah Satu Strategi Pengumuman SDM Dengan Begitu Karyawan Lain Akan Termotivasi Untuk Menjadi Yang Lebih Baik Dan Bertambah Besar Dalam Perkembangan Perjahat Dengan Begitu Dengan Apa Mereka Termotivasi Untuk Menjadi Lebih Baik Maka Secara Tidak Langsung SDM Dalam Perusahaan Akan Meningkat Dan Akan Membawa Perusahaan Ini Berjabat Besar Dalam Tempat Jadi Kesimpulan Dari Kes Delapan Poin Tersebut Adalah Mengelola SDM Yang Baik Adalah Masalah Yang Unik Kompleks Dan Memerlukan Keahlian Sendiri Dengan Memperhatikan Serkat Dan Mertabat Karyawan Demi Tertapainya Tujuan Perubahan Sekian Terima Kasih Dari Kelompok Kami Mutatkan Mohon Maaf Kalau Ada Kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Kelompok Penyaji Yang Telah Menyajikan Materi Diskusi Pada Video Kali Ini Selanjutnya Bagi Peserta Diskusi Anda Dapat Mengajukan Pertanyaan Kepada Kelompok Penyaji Melalui Whatsapp Grup Matakuliah Ini Silahkan Anda Ajukan Pertanyaan Terkait Materi Yang Telah Disampaikan Oleh Kelompok Penyaji Anda Dapat Mengajukannya Mulai Sekarang Pertanyaan Yang Telah Diajukan Selanjutnya Akan Ditampung Terlebih Dahulu Untuk Kemudian Dijawab Oleh Kelompok Penyaji Pada Saat Perkulihan Berlangsung Saya Rasa Cukup Untuk Video Kali Ini Saya Akhiri Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Adoh Juni selamat menikmati